Katanya Siti Jenar, surga dan neraka itu bukan tujuan. Orang mu'min telah keliru karena mengerjakan sholat, jungkir balik mengharapkan surga. Para ulama menyesatkan manusia dengan meneripu mereka, jungkir balik lima kali, pagi, siang, sore, malam, hanya untuk memohon imbalan surga. Orang seperti itu sungguh bodoh dan tak tahu diri. Jadi, jikalaupun seseorang menyadari bahwa sholat itu dilakukan karena merupakan kebutuhan diri manusia sendiri untuk menyembah Tuhannya, manusia ternyata tidak menyadari keserakahannya dengan minta-minta imbalan surga. Orang-orang telah terbius oleh para ulama sehingga mereka suka berpikir dan disibukkan oleh kegiatan menghitung-hitung pahala tiap hari. Jadi, hari ini bahasa lainnya, kritiknya Siti Jenar, kita itu belum serius merindukan Allah, menuju pada Allah ilaihi roji'un. Kita masih dagang, apapun yang kita lakukan, kita nunggu imbalan. Finalnya kan imbalan surga itu. Itukah yang ada di kepalamu kan gitu. Tidak apa-apa, saya sengsara. Besok di surga aku mau balas dendam. Alhamdulillah, pikirannya masih surga. Allahnya lagi-lagi di luar radar. Ya, bahasa lain, ajarannya saya Siti Jenar itu, Ya, level-level dasar. Anak-anak kecil yang kalau mau sholat, nanti tak kasih hadiah. Itu level surga neraka. Kita yang sudah dewasa, keimanannya masih-masih itu. Masa masih mimpi surga dan neraka. Bukan usah dipikir imbalan itu. Kita jangan dagang lagi sama Allah. Kurang apa Allah ngasih kita, kok masih minta aja. Kita dibikin ada, itu sudah luar biasa loh. Karena kita bisa tidak ada. Tapi Allah mengizinkan kita ada, itu sudah harus terima kasih luar biasa. Kita bisa menikmati macam-macam sekarang. Itu izinnya Allah. Lah kok sholat sehari cuma lima kali, itu pun tidak ada tiga menit. Nuntut imbalan surga. Kayak Allah belum pernah ngasih apa-apa. Surga dan neraka itu letaknya pada manusia masing-masing. Orang bergelimang harta hidupnya merasa selalu terancam oleh pesaing bisnisnya. Tidur tak nyenyak, makan tak enak, jalan pun gelisah. Itulah neraka. Sebaliknya, seorang petani di lereng gunung terpencil. Hasil bercocok tanam cukup untuk makan sekeluarga. Menempati rumah kecil yang tenang. Tiap sore dapat duduk santai di halaman rumah sambil memandang hamparan sawah hijau. Hatinya sesejuk udaranya, tenang jiwanya. Itulah surga. Kehidupan ini telah memberi manusia mana surga, mana neraka. Kalau memang nyari surga neraka, ngapain sih nunggu besok? Ayo dibikin surga kita sendiri sudah bisa, sudah cukup. Semua fasilitas yang diberikan Allah pada kita hari ini, itu sudah bisa menciptakan suasana surga. Kecuali kita sendiri yang tidak bersyukur. Apa sih yang kamu kurang? Kecuali hasratmu tidak jelas, minta macam-macam, tidak bisa menikmati yang sekarang kamu miliki. Kalau sudah menikmati apa saja yang dianukarkan Allah, saat itu juga surga lahir. Biasanya orang itu fokus pada apa yang dia belum punya. Itu yang bikin orang susah bersyukur. Tidak bisa menemukan surga. Cukup segelas kopi, nongkrong depan kos-kosan, sambil sarungan. Kalau bisa menikmati kan inilah surga ku. Tidak masalah. Ya. Oke. Lidak apa-apa, itu surga. Tidak usah nunggu lama-lama, besok di akhirat. Kamu tidak mesti masuk surga masalahnya. Menikmati sekarang saja. Selamat menikmati.